Hai semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Terima kasih ya untuk kalian semua Yang udah mempunyai video ini Oke Alhamdulillah, share aktivitas lagi Dan kali ini Mami tuh udah di rumah pita ya Teman-teman, dipersingkat aja Untuk kegiatannya ya Oke, seperti Biasa, kadang kalo udah pulang itu Ada aja yang dibelanjain ya Nah, di kantong yang pertama Jadi mau langsung aja ya Unboxing Mami ada beli bangku bulat Kayak gitu, nah jadi Nantilah Mami ceritain kenapa Sampai beli ya Terus ada teko juga Nah, itu kebetulan Mami ngeliat gak tau kayaknya Suka aja seneng ya Rencananya, kepengen taruh Di atas meja makan Tapi sebelum ditaruh Nanti dipake Maksudnya, mau Mami cuci dulu Terus di dekor sedikit Supaya lebih manis aja ya Terus di kantong yang selanjutnya Mami juga ada beli beberapa cemilan ya Cetato Ada sagu keju Terus ada beberapa jenis nugget Nggak beberapa sih Hanya dua jenis Naga dinosaurus Sama yang nugget zoo itu ya Cuma udah kebuka Soalnya Soalnya waktu pas sampai Abang tuh gercep Minta digoreng Terus ada telur Telur seperti biasa ya Mami gak beli Itu Ambil aja Nah, bawang putih Bawang merah Mami juga gak beli Hasil ngerampok Dari rumah mama ya Terus ada buah Nah, buah ini Alhamdulillah Mami dikasih sama temen ya Terus ada bumbu rujaknya juga Gak ketinggalan Jadi bumbu rujak itu Kemana-mana Mami bawa ya Misalkan Mami mau ke rumah mama Nah, Mami bawa Terus kalau pulang Juga dibawa pulang lagi Oke, udah selesai Segitu aja sih Yang Mami belanjain Gak banyak Pokoknya belanja sesuai kebutuhan Dan Ya, memang Mami gak ada Yang namanya Belanja bulanan ya temen-temen Belanja mingguan juga Gak pasti Pokoknya sehabisnya aja Sebutuhnya aja Kalau mau dikatain boros atau enggak Ya Gimana ya Namanya kita pengeluaran sehari-hari Tetap berasa ya Mengeluarinnya Perbulan juga berasa banget Mengeluarinnya Pokoknya ya seperti ini Misalkan lagi butuh Lagi mau Baru deh dibeli Kalau enggak Ya udah enggak Untuk cemilan juga Udah enggak sebanyak Kayak dulu ya temen-temen Mungkin banyak ya Cuma dibagi gitu loh Separoh Simpan di rumah Mama Separohnya lagi Baru disimpan di rumah pita Kalau untuk di rumah pita ini sendiri Enggak usah banyak-banyak lah Untuk nyetok cemilannya Yang pasti-pasti dimakan aja Takut melempam ya Walaupun itu kue berkemasan Takut aja melempam Makanya Alhamdulillah sih Dengan adanya kulkas Kayak begini Bisa nampung segala macam Makanan ya temen-temen Terutama makanan Ataupun cemilan Yang enggak habis Selalu mami simpannya Di kulkas Makanya Jangan salvok ya temen-temen Kalau penampakan kulkas Mami itu jauh Dari yang namanya Kata rapi Enggak ada rapi-rapinya Sama sekali ya Berantakan banget sih Pokoknya mami Manfaatin space yang ada gitu Asalkan ada space yang nganggur nih Nah ada aja yang disimpen Apalah itu Sisa minuman lah Sisa lauk Sisa cemilan Terus Ini telur ya Sebelum dimasukin ke dalam kulkas Dilap-lap dulu Pakai kain lembab ya Bukan yang beneran basah Cuma lembab-lempab biasa aja Terus untuk telur Penyimpanannya Mami udah enggak pernah dicuci ya Temen-temen Karena Dapat masukan dari Temen-temen yang lain ya Udah lama sih Oke udah selesai nih Untuk Susunin Apa ya Namanya beberapa cemilan Dan makanan yang mami beli Nah lanjut Kan mami ada beli Bangku bulat tuh ceritanya Padahal mami udah punya ya Jadi itu tuh ada yang Just tip Cuma Bangkunya udah enggak ada lagi Temen-temen Gitu Jadi yaudah deh Mami kasih Punyanya mami aja Lagian Mau sama persis Ya kan Yaudah mami beli Yang baru Meskipun pinknya Rada-rada Beda ya Ini kan pink salem Kalau sebelumnya tuh Pinknya cantik banget Senada Sama Warna Tudung saji Susun mami ini Eh Enggak deh Mami udah gak mau bilang Ini tudung saji ya Soalnya Untuk kali ini Mami Pakai dia tuh Untuk Stok-stok Makanan instan ya Mie instan Bubur instan Terus ada Stok bihun juga Nah Kayaknya mami lebih seneng Yang seperti ini Temen-temen Daripada nyimpan lauk Di dalam ini ya Kayak berasa Sembunyi gitu Lauknya Dan Napsu makan Mami tuh Kurang jadinya Paling seneng Kalau udah ngeliat Masakan ya Yang kita masak tuh Letaknya ada Di atas meja makan Nah itu tuh Membangkitkan rasa Napsu makan ya Malah lebay Kalau udah pulang ke rumah Pita ini Gak tau kenapa Mami tuh kayak orang Gak ada kenyang-kenyangnya Temen-temen Bawaannya mau ngemil Aja gitu Oke lah Udah selesai semuanya Mami beresin Untuk bawang-bawang juga Udah Mami simpan ke tempatnya Masing-masing Nah sekarang Mami mau dekor dulu Untuk Teko Nah kita sebutnya Teko aja ya Temen-temen Nanti kalau Mami bilang Waterjack Ataupun waterjar Ada komen lagi Yaudah deh Teko aja Yang pasti Yang pasti di Ketahui aja ya Nah Simple aja sih Mami cuma gunain Renda Dan Untuk modelnya Ya kayak gitu-gitu aja Dilipit-lipit Gak tau kali ini Iseng Sebenernya mau dipake Kayak begini aja Tuh udah cantik ya Ini Aslinya tuh cantik Temen-temen Warna Pink Fanta Dan Gak tau kenapa Juga Akhir-akhir ini Mami seneng Pink yang mencolok ya Nah Seperti itulah Diriku Mudah bosenan Temen-temen Jadi gak bisa Dijadiin patokan juga Kadang Ada Moodnya tuh Kepengen Pinknya Soh Tapi Ada juga Kadang tuh Timbul mood Kepengen Pinknya tuh Yang Mencolok Bukan yang Pink neon ya Temen-temen Lebih ke Fanta Nah kayak gitu Untung aja Yang Mami seneng Cuma pink Fanta Ataupun Pink soft Gak ada Pink salem Kayak magenta Nah ini sih Lebih ke Magenta lah Sedikit ya Tapi gak Kayak Ungu-ungu juga Aslinya cantik Banget sih Oke Untuk pemasangan Renda Dipersingkat aja Seperti biasa Kalau Mami DIY Gak mau lama-lama ya Temen-temen Soalnya ngeliat juga Viewer Kalau udah Mami Bebikinan itu Kurang sekali Menontonnya Seperti Ngantuk kali ya Makanya Kalau Upun Bebikinan Mami tuh udah Apa namanya Gak mau Vlognya tuh Yang bebikinan aja Gitu Takutnya kalian yang Gak hobi tuh Ngantuk Nontonnya ya Jadi sesekali aja Mami masukin Aktivitas juga Nah kayak gitu Oke Udah Selesai juga nih Pemasangan Mutiaranya Sekarang mau Ditempel Pita Ya Namanya juga Rumah Pita Dan Tuan rumahnya Juga suka ya Aksen-aksen Yang berbau Pita Jadi Pastilah Ada beberapa Perintilan Yang selalu Mami tempelin Pita Kalau ngerasa Itu nyambung ya Teman-teman Balik lagi tuh Catetan lah Kalau Mami ngerasa Nyambung Kalau dirasa Gak nyambung ya Gak akan Mami tambahin Pita Sekalipun Memang Mami suka ya Oke Supaya Tambah manis lagi Mami tambahin Mutiara Yang ngegantung Ini loh tuh Jadi Simple banget sih Apa namanya Butuh Ini aja sih Butuh Mut gitu Kalau kita Kepengen Punya Perintilan Sesuatu Yang berbeda Gitu Berbeda dari Yang lain Mungkin Bentuknya Sama Tapi Ada yang Bikin Manis Gitu Jadinya Beda Dari yang Lain Nah Itu butuh Mut Terus Butuh Ya Waktu yang Luang Seperti Mami ini Ya Kadang Mutnya Ada Tapi Waktunya Yang Nggak Ada Terus Bahannya Ada Tapi Mutnya Yang Nggak Ada Nah Kayak gitu Oke Sepertinya Udah Kayak gini Aja Sih Ya Tuh Bagian Bawah Juga Mami Ada Tempel Limut Tiara Oh Iya Ini Teman-teman Mami Juga Ada Sempat Ngedekor Nampan Tapi Nggak Mami Bikinin Videonya Soalnya Kemarin Kan Udah Ya Mami Bikinin Video Dekor Nampan Dengan Motif Yang Berbeda Kalau Kemarin Itu Kan Strawberry Ya Teman-teman Pernah Kali Ini Tuh Apa Tuh Kayak Cupcake Dan Mami Udah Lama Punyanya Ya Nah Jadi Ceritanya Mau Diganti Nampan Yang Strawberry Ini Mau Mami Ganti Sama Nampan Yang Agak Rame Cerah Kan Udah Mami Bilang Mami Lagi Seneng Sama Pink Yang Rada Cerah Cantik Banget Ada Apa Itu Namanya Apa Si Makaron Ya Makaron Kalau Nggak Salah Nggak Salah Sebut Dan Kita Kembali Tatanya Seperti Semula Gelas Ada Dua Pasti Heran Kok Ada Dua Kadang Abang Selu Juga Suka Minum Gitu Pakai Gelas Kalau Udah Susah Cari Botol Minumnya Jadi Dia Minumnya Pakai Gelas Jadi Dipisah Gelas Mami Sama Gelas Dipisah Nah Lagi-lagi Ada Cemilan Yang Nggak Habis Itu Citato Rasa Mie Goreng Dan Ternyata Enak Loh Teman-teman Nah Ini Dia Penampakan Nampan Yang Baru Mami Dekor Sama Ya Sama Cuma Pita pinggirannya Aja Yang Berbeda Tapi Tetap Aja Gunain Dua Layer Terus Layer Yang Kedua Itu Pakai Rendah Dan Ini Dia Penampakan Teko Yang Mami Dekor Ini Penampakan Lebih Dekat Terus Yang Polkadot Ini Banyak Juga Yang Nanyain Katanya Mami Itu Apa Yang Ada Di Atas Meja Makan Bentukannya Polkadot Ini Adalah Alas Piring Teman-teman Dia Alas Serba Guna Yang Mami Makeover Juga Dekor Digunting Modelan Bulat Seukuran Piring Jadi Kalau Mau Makan Dialas Terus Ini Jangan Salfok Ini Ada Bakso Kua Jadi Mami Ada Beli Kebetulan Ada Jualnya Di Dalam Komplek Lumayan Sebenarnya Itu Penuh Tapi Udah Mami Makan Separuh Terus Dibawanya Stok Ikan Asin Ikan Kering Gak Boleh Diskip Aduh Ini Kelupaan Padahal Tadi Mami Lagi Bebikinan Dan Ini Ada Yang Copot Tapi Nantilah Mami Udah Males Males Mau Nyalain Lagi Gelugannya Jadi Dibiarin Aja Nah Ini Jeruk Jeruk Bawaan Dari Si Pentel Kuah Tadi Ya Teman Teman Dan Ini Dia Ada Boohan Alhamdulillah Mami Dikasih Teman Teman Gak 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 Beli Nah Boohan Kayak Gini Paling Seger Kalau Dibikin Rujak Nanti Mami Bikinin Vlog Ya Insya Allah Entah Besok Mami Bikin Rujak Nah Mami Sekalian Bikinin Konten Maksudnya Gitu Dan Ada Pop Ice Dan Itu Sisa Botolannya Aja Tapi Pop Ice Udah Habis Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Video Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Udah Temenin Aktivitas Mami Dari Allah Sampai Akhir Yang Gak Skip Masya Lata Baraka Wata Terima Kasih Banyak Semoga Kalian Suka Sampai Ketemu Di Vlog Mami Selanjutnya Bye Assalamualaikum